Pada rangkaian berikut ini, seberga sinar diarahkan ke belakang kathoda, menyebabkan elektron teraksitasi bergerak menuju anoda, kemudian mengalir melalui rangkaian menghasilkan arus listrik. Sekarang putar tombol tegangan DC secara perlahan, sehingga nilai tegangannya berkurang secara bertahap. Ternyata nilai arus listrik yang terbaca oleh ammeter relatif masih sama, tidak ada perubahan yang berarti. Namun, ketika nilai tegangan mulai menuju 0 hingga mencapai nilai negatif, arus listrik berkurang secara bertahap hingga mencapai 0. Nilai 0 ini tidak berubah meskipun sumber tegangan DC menjadi semakin negatif. Nah, dari data ini, kita bisa membuat grafik. Dimana tegangan DC berada di sumbu X dan arus listrik berada di sumbu Y. Sebuah kurva akan terbentuk. Kita bisa membagi kurva menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah ketika nilai tegangan DC adalah positif, disana nilai arus listrik adalah tetap. Nah, arus listrik seperti ini dikenal sebagai arus saturasi. Bagian kedua adalah ketika nilai tegangan DC adalah positif menuju negatif. Pada area ini, arus listrik berkurang secara drastis hingga menjadi 0. Nah, nilai tegangan ketika arus listrik bernilai 0 dikenal sebagai tegangan henti. Istilah ini dipilih karena pada tegangan ini elektron tidak mampu mencapai anoda. Sehingga dapat dikatakan tegangan tersebut mampu menghentikan pergerakan elektron. Bagian ketiga adalah ketika nilai tegangan lebih negatif dari tegangan henti. Pada area ini, nilai arus listrik selalu 0. Setelah memahami hubungan antara tegangan dan arus listrik pada fenomena efek fotolistrik, kita akan bertanya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika sumber tegangan DC bernilai positif, pada sisi katoda akan terkumpul muatan negatif. Sebaliknya pada sisi anoda akan terkumpul muatan positif. Ketika terpapar berkas sinar, elektron pada katoda mampu melepaskan diri dari awan elektron setelah menyelap energi foton. Pada saat yang sama, di sisi anoda, muatan positif menggerakkan gaya kolom pada elektron ini. Sehingga elektron dengan mudah mencapai anoda kemudian bergerak melalui rangkaian. Ketika sumber tegangan DC mulai berkurang dan menjadi negatif, maka muatan negatif di sisi katoda mulai berkurang dan berubah menjadi muatan positif. Demikian sebaliknya untuk anoda. Saat ini, setelah elektron terlepas dari katoda, kumpulan elektron di anoda menggerakkan gaya kolom yang bersifat tolak-menolak. Sehingga pergerakan dari elektron akan diperlambat sepanjang waktu, dan akhirnya berhenti kemudian tertorong kembali menuju katoda. Artinya, elektron tidak akan dapat mencapai anoda. Arus listrik tidak mengalir. Ameter menunjukkan angka 0. Dari sisi konversi energi, sesaat setelah meninggalkan katoda, elektron memiliki energi genetik maksimal atau EKmax. Dan, ketika elektron hampir mencapai anoda, elektron memiliki energi potensial maksimal sebesar QV0. Sehingga, EKmax sama dengan QV0. Kita akan menggunakan persamaan ini pada tutorial selanjutnya. Jika besar tegangan listrik lebih negatif dari V0, maka dapat dipastikan bahwa elektron tidak akan sampai di anoda. Sebagai kesimpulan, tegangan henti dapat didefinisikan sebagai perbedaan tegangan antara katoda dan anoda yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron mencapai anoda. Yup, semoga tutorial ini dapat menggerikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.